Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah harga minyak goreng bersubsidi, minyak kita di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung naik sejak beberapa waktu terakhir. Dampaknya kepada turunnya omset penjualan sejumlah pedagang yakni hingga mencapai 20%. Berdasarkan hasil pantauan tim liputan di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, harga minyak goreng bersubsidi dari pemerintah yakni minyak kita naik menjadi Rp15.700 per liternya. Sebelumnya harga minyak bersubsidi tersebut di kisaran harga Rp14.000 per liter. Menurut keterangan sejumlah pedagang, kenaikan harga minyak goreng minyak kita sudah terjadi kurang lebih sejak satu pekan terakhir. Kenaikan harga tersebut dipicu karena langkanya stok barang, serta kenaikan harga jual dari pabrik sehingga pedagang terpaksa harus mengikuti kenaikan harga tersebut. Kenaikan harga minyak goreng bersubsidi tersebut menimbulkan persoalan baru, yakni berimbas pada turunnya omset penjualan hingga 20% dibandingkan sebelumnya. Pedagang di Pasar Sehat Soreang, Ade, mengatakan karena harga minyak kita nyaris mendekati harga minyak premium, maka saat ini masyarakat mulai beralih dan lebih banyak memilih untuk membeli minyak premium. Saat ini harganya gak stabil ya, bisa disebut gak stabil. Kalau untuk ECR aja kan sekarang paling kekuatannya itu kan Rp15.500 paling tinggi. Itu juga minyaknya untuk minyak kita sulit Pak. Sulit ya? Ya, susah mendapatkan barangnya. Ada juga pas ada gitu kan harganya kadang lebih tinggi gitu. Kenaikan harga minyak kita pun dirasakan oleh pedagang gorengan, salah seorangnya Elis. Elis mengaku dirinya harus memperkecil ukuran dagangannya agar bisa mempertahankan harga jual. Paling kita dikecilin aja ya, dagangannya. Dagangannya dikecilin. Terus untuk harga tetap takutnya? Harga tetap, cuma dikecilin aja. Cuma dikecilin aja. Yang harung, agak sepi gitu. Mungkin lihat parangannya kecil ya. Harap banyak minyak ya, agak-agaknya durung-durung aja. Bisa minyak, bisa dikecilin aja ya. Para pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga minyak kita agar tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Rezitya Prasaja, Bandung TV.